halo assalamualaikum semua terjumpa lagi dengan saya di youtube channel dapurmae di video kali ini mau bikin bubur kacang hijau ini yang enak banget ya bisa juga buat takjil buka puasa dimakan hangat atau dimakan dingin-dingin pakai es batu juga enak ya mau tahu cara buatnya apa aja bahannya yuk simak videonya sampai selesai ya ini ke bahan-bahannya ya ini ada kacang hijau 250 gram udah saya cuci bersih ya gula merah ini saya pakai gula aren ya mumpung masih punya gula aren 250 gram 100 gram gula pasir satu sendok makan tepung maizena dua bungkus santan karak ini yang ukuran 65 mili ya jahe secukupnya dua lembar daun pandan setengah sendok teh garam ini mau mulai mem bikin kacang hijaunya ya ini mulai mendidihkan air ya ini se satu liter air ditunggu sampai mendidih ya ini udah mendidih ya lalu ini kacang hijaunya masuk ini tanpa direndem ya direbus selama lima menit jadi tunggu sampai lima menit ya ini direbusnya pakai api besar ya selama lima menit ini udah lima menit ya ini kacang hijaunya belum mateng ya ini mau saya tutup udah lima menit saya matiin api kompornya ya lalu didiemin sampai 30 menit baru nanti direbus lagi ya lalu ini saya angkat ya lalu disisihkan dulu lanjut ini mau merebus gula merahnya ya direbusnya sampai larut aja ya diaduk-aduk sampai larut nanti kalau udah larut diangkat lalu disaring soalnya gula merah suka ada item-item gitu ya ngeres-ngeresnya ini diaduk-aduk sampai gulanya larut ya ini air yang buat rebus gula merahnya 750 mili jadi total airnya ini gulanya udah larut ya mau saya angkat lalu mau disaring matiin api kompor ini gula merahnya mau saya saring ya lalu ini disisihkan dulu ya ini udah 30 menit didiemin ya mau saya rebus lagi lalu ini jahenya masuk ya daun pandan garam masuk gula pasirnya masuk ini gula merah yang direbus tadi ya masuk lalu ini direbus lagi sampai 10 menit atau 15 menit ya apa sampai matang baru diangkat ini direbusnya dengan api kecil cenderung kebesar ya ini direbus lagi selama 15 menit ini udah mateng ya udah mekar mekar ya kacang hijaunya lalu ini santan karanya masuk ya lalu ini santan karanya masuk ya yang satu lagi masuk ya lalu ini diaduk-aduk sampai mendidih lagi ya kalau belum mendidih jangan berhenti biar santannya nggak pecah ini udah mendidih ya lalu ini tepung maizena nya masuk ya lalu diaduk-aduk lagi sampai mendidih sampai mengental ya ini baunya wangi banget ya wangi daun pandan jahe gula merah ini enak banget wanginya pasti juga rasanya enak banget ini ya ini udah mendidih udah mengental ya ini udah mateng tadi ngerebusnya 5 menit lalu didiemin sampai 30 menit lalu direbus lagi ini sampai 15 menit udah mateng ya berarti ini ngerebusnya 5 menit 30 menit didiemin 15 menit direbus lagi ini udah mateng ya ini saya angkat matiin tapi kompor ini bubur kacang hijaunya udah mateng ya ini rasanya enak banget bisa juga buat takjil buka puasa nanti sore ya ini enak banget selamat mencoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang udah menonton video ini jangan lupa like subscribe komen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan video selanjutnya selamat menikmati